Berita artis hari ini, Desta Mahendra resmi menyandang status Duda. Permohonan cerainya terhadap Natasha Rizky, dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun, Desta absen dalam ikrar talak. Ia hanya diwakili kuasa hukum. Agenda hari ini pembacaan ikrar talak sudah dilakukan tadi, kata kuasa hukum Desta, Hendra Siregar. Kebetulan pemohonnya tidak bisa hadir, jadi melalui kuasa. Jadi, perhari ini sudah selesai mengenai proses persidangan cerai talak, ujarnya. Kemudian Hendra Siregar menjelaskan alasan kliennya tidak hadir dalam ikrar talak 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan memangkan prinsipal sudah memberikan kuasa kepada kita, ungkap Hendra Siregar. Pembacaan talak 1 tersebut menurut Hendra Siregar masih memungkinkan dan kliennya bisa kembali rujuk dengan Natasha Rizky. Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja semua. Beber Hendra. Dengan begitu perkara sidang cerai Desta dan Natasha Rizky atau Caca telah selesai. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus perkara cerai Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Senit, tanggal 19 Juni tahun 2023. Desta Mahendra dan Natasha Rizky kini sudah resmi bercerai berdasarkan putusan tersebut. Kemudian hak asu anak kini berada sepenuhnya di Natasha Rizky. Untuk harta ganagini keduanya sepakat untuk mengatur bersama. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.